Ya, pemirsa PT Barito Pacific TB, kadegan kode saham BRPT melalui anak usahanya Star Energy Group Holdings PTE Ltd membuka peluang untuk mengakuisisi aset panas bumi atau geothermal tahun depan. Hal ini sejalan dengan kinerja Star Energy yang menopang stabilitas laba sebelum pajak atau EBITDA perseroan. Investor Relation Barito Pacific, Alan Alcazar, mengatakan pengembangan usaha di sektor energi bisa dilakukan dengan jalan akuisisi atau melakukan kegiatan eksplorasi tambang geothermal sendiri. Selain itu, perseroan juga mengkaji pembangunan atau mengambil alihan pembangkit listrik energi terbarukan. Saat ini lima aset Star Energy melingkupi PLTP Wayang Windu yang berkapasitas 227 MW, PLTP Salak berkapasitas 377 MW, dan PLTP Darajat sebesar 271 MW. Perseroan juga memiliki aset di wilayah kerja Hamiding dan Sekincau. Pengembangan aset di kedua wilayah ini diharapkan akan berkontribusi dan membuat total kapasitas PLTP perseroan mencapai 1.200 MW pada 2028.